bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yes selamat datang di kandang Rukun Boya oke balik lagi pada pembahasan sebelumnya mengenai braiding braiding kambing jawa bismillahirrahmanirrahim ini saya mau memulai untuk braiding insyaallah secepatnya saya akan membeli indukan jantan ini satu sudah ketemu si Wilson terus indukan betina yang super ini jumbo jadi nantinya saya mau beli indukan yang betina kira-kira ini nanti insyaallah saya penuhin semua untuk indukannya ini saya mulai dari indukan si catty ini namanya perlu kalian ketahui bagi yang ingin memulai braiding ataupun ternak kambing jawa bisa kalian pilih terlebih dahulu untuk indukannya yang super karena nanti untuk harga penjualan juga mempengaruhi kualitas indukan jadi untuk anakan kambing nantinya juga terpengaruh dari indukannya jika indukan kualitasnya bagus maka nanti anakannya juga berkualitas bagus tentunya kalian penasaran bagaimana menentukan indukan yang bagus untuk kambing jawa super oke sepengetahuan saya saja akan saya jelaskan bagaimana cara memilih indukan yang cocok digunakan untuk braiding seperti kambing saya ini insyaallah memenuhi persyaratan untuk dijadikan pacek ataupun untuk dijadikan indukan jantan kita lihat untuk ukuran tubuhnya ini si Wilson ini sekitar satu meter tingginya satu meter lebih dikit dengan pergelangan kaki warna putih kayak sepatu ini saya suka tuh badannya tebal jadi kalian juga bisa melihat pada bagian ini ini lebar untuk dadanya ini lebar terus panjang harus cari yang panjang untuk telinga ini juga menjadi bahan pilihan juga telinga lempit ini juga menjadi salah satu pilihan kebanyakan para pecinta kambing untuk warnanya warna kalau di tempat saya ini juga menjadi salah satu perhitung perhitungan yang harus diperhatikan pula kebetulan di daerah saya yang paling laku untuk warna kambing itu berwarna merah jadi ini saya sengaja cari indukan yang berwarna merah full ada hitamnya dan ada putih pada bagian kaki ini tebal banget tuh untuk sungguh-sungguh itu tanduk-tanduk ataupun sungguh ini kalau bisa jangan yang ke bawah yang bagus tuh yang ke atas ataupun yang terpenting tidak menusuk ke bawah gua kayak gitu Hai untuk usianya ini sekitar satu tahun kurang lebih kemungkinan belum ada satu tahun ini dan kemarin Alhamdulillah sudah saya kawinkan dengan ini si keti ini juga indukan petina panjang tuh Insyaallah nanti untuk anakannya juga anakan jumbo seperti indukannya karena saya baru pertama kali mencoba dan belajar pada teman-teman kernak juga untuk pemilihan indukan jadi saya menerapkan langkah yang pertama mencari indukan dengan kualitas super tersebut nanti semoga saja hasil dari anakannya bisa sama dengan indukan ini tuh kakinya besar kakinya selamat menerapkan saja nanti lihat perkembangannya kalau saya sudah dapat indukan langsung saya update lagi ke YouTube Dukun Mulia ini agar teman-teman juga bisa menyaksikan proses dari awal saya terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih